Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 menit dan di video kali ini kita akan membawakan sebuah kisah cerita nyata lagi Film ini bercerita tentang kisah hidup seorang pembunuh bayaran berwajah dingin bernama Richard Kuklinski yang dijuluki sebagai The Iceman Demi uang untuk membahagiakan keluarganya, ia tak pernah sekalipun menyesal ketika menghilangkan nyawa seseorang Luar biasanya, keluarga Richard tak pernah tahu pekerjaan tersebut dan hanya mengetahui bahwa Richard adalah seorang pekerja valuta asing Ini adalah kisah nyata guys, bahkan menurut informasi Richard telah membunuh lebih dari 100 orang Yuk langsung saja, jangan lupa pasang message-nya, jauhi tempat ramai dengan kan baik-baik dan ini dia, cerita The Iceman New Jersey 29 April 1964 Menjadi awal mula kedekatan Richard dengan seorang wanita bernama Deborah Selayaknya orang berkencan, mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol mengenai latar belakang satu sama lain Richard dengan ekspresi wajahnya yang dingin mengaku sebagai pengisi suara Disney dan tinggal jauh dengan saudara-saudaranya Sejak malam itu, hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya Richard berhasil memacari Deborah dan berniat menikahinya Suatu malam saat bermain biliar, salah seorang temannya yang bernama Donnie mengatakan kalau ia punya seorang teman bernama Danny yang ternyata mantan Deborah Ia kemudian mentertawakan Deborah karena dianggap cupu tak mau melakukan hubungan badan sebelum menikah Mendengar calon istrinya dikatakan seperti itu Richard tentu tersinggung dan ia pun berhasil membalasnya dengan kemenangan taruhan biliar Dengan kecewa, Donnie memberikan uang kekalahannya dan sebelum pergi, ia mengejek Richard yang mau-maunya berpacaran dengan Deborah Nah disini barulah kesabaran Richard habis dan langsung menyusul Donnie yang baru saja akan pergi meninggalkan tempat biliar Setahun kemudian, Richard berhasil memperistri Deborah dan tepat di bulan September mereka mendapatkan kebahagiaan dengan lahirnya anak pertama yang diberi nama Annabelle Namun di saat yang sama, Richard yang aslinya bekerja sebagai produser film porno menemui sebuah masalah Ternyata jumlah film yang diproduksi tidak selesai sesuai deadline Pemilik rumah produksi bernama Roy Demeo mendatanginya untuk menegih film tersebut Dan disini, Richard pun menyampaikan masalah keterlambatannya karena mesin produksi mengalami kerusakan karena terlalu sering digunakan Bukannya pengertian yang didapat Ia malah dipukul oleh anak buah Roy bernama Sikoli Dan Richard yang tak terima langsung memukulnya balik dengan perlalatan yang ada di sana Perkelahian itu membuat Sikoli marah dan menedongnya dengan pistol Hampir saja ia pun terbunuh guys Namun untungnya, Roy memberikan kesempatan agar Richard menyelesaikan pesanannya esok hari Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Richard pulang ke rumah dan menyempatkan waktu untuk menggendong anaknya Walaupun ia sedang dalam masalah, Richard tak pernah mau mengeluh kepada istrinya Bahkan ia sangat ingin membelikan rumah yang lebih luas karena melihat koran iklan perumahan yang sepertinya sudah dibaca oleh istrinya Esok harinya, Richard datang kepada Roy untuk menyampaikan kalau pesanannya sudah dikirimkan Mereka di sana berbincang dan Roy sangat penasaran dengan sikap Richard yang tampak begitu dingin bahkan ketika ia sedang ditodong ataupun diancam Roy kemudian mengatakan kalau bisnis pornonya akan dihentikan Namun ia menawarkan sebuah pekerjaan yang bayarannya jauh lebih besar Roy ingin agar Richard menjadi anak buahnya menjalankan apapun perintahnya tanpa menanyakan alasannya Sebagai tugas pertama, ia ingin agar Richard membunuh seorang pengemis yang berada di sisi jalan Sebelum mengambil keputusan itu, Richard sempat berpikir sejenak Namun karena kebutuhan ekonomi ditambah ia ingin membahagiakan istri dan anaknya Akhirnya Richard pun turun dengan membawa senjata itu Dan alhasil terjadilah pembunuhan Si pengamis itu dibunuh tanpa rasa belas kasih Setelah itu, kemudian Roy menjelaskan aturan mainnya Kalau Richard hanya akan bekerja untuknya dan selalu siap ketika ada perintah yang nanti dikabarkan lewat telpon umum oleh kedua anak buahnya Yaitu si Colley ataupun Josh Sejak saat itulah guys, Richard menjadi mesin pembunuh berdarah dingin Yang selalu membunuh para korbannya dengan berbagai cara yang mematikan Pembunuhan demi pembunuhan selalu berhasil ia selesaikan Dan membawanya menjadi seseorang yang hidup serba kecukupan Di balik pekerjaannya sebagai pembunuh, ketika bersama keluarganya Richard menjadi sosok suami dan ayah yang selalu peduli dan menyayangi dengan sepenuh hati Sepuluh tahun kemudian, tepatnya di bulan Mei tahun 75 Richard telah hidup bahagia dengan keluarga dan memiliki seorang anak lagi bernama Betsy Ia disana bahkan bisa mengajak kedua teman lamanya, Dino dan Terry Untuk makan malam dan membawa pasangan masing-masing Saat itulah, Deborah menceritakan pengalamannya bertemu dengan Richard Yang awalnya mengaku sebagai pengisi suara kartun Namun pasangan Terry langsung sadar guys bahwa kartun adalah sebutan untuk film porno Untungnya pembahasan itu tak berlanjut Karena Richard berhasil mengalihkan topik bahasan dengan menunjukkan foto putrinya yang sudah beranjak dewasa Namun kehidupan bahagia hanya bertahan hingga setahun kemudian Karena bisnis Roy mengalami masalah akibat Josh anak buahnya mencuri dan menembak kurir koken dari kelompok The Callies Akibat ulahnya itulah seorang Leo Mark datang dari kelompok The Gambino Ia mengabarkan kalau The Callies sedang mengincar Roy karena mereka tahu kalau Josh adalah anak buahnya Di samping itu Leo juga gak mau terlibat atau lebih buruknya terjadi perang dengan mereka Karena dianggap ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut Leo pun menekankan agar Roy menyelesaikan masalah ini dengan benar Karena bisa saja lebih buruknya semua teman-teman Roy berubah menjadi lawan Selain masalah dari Josh, Roy juga mendapatkan masalah dari Richard yang tak menyelesaikan misi dengan benar Suatu hari Richard harus membunuh seorang produser film porno bernama Marty Misi pembunuhan itu berjalan dengan lancar awalnya Namun sialnya Richard tak menyadari dari awal karena ternyata ada seorang wanita muda bernama Alex yang bersemunyi di dalam lemari Karena memang Richard punya prinsip tak membunuh perempuan dan anak-anak Akhirnya Alex hanya diancam dan segera dibawa keluar untuk disuruh pergi Nah saat itulah guys ternyata ada seorang pembunuh bayaran lain bernama Robert Yang rupanya dibayar juga oleh Roy untuk menghilangkan barang bukti Setelah semua tugas mereka selesai Tanpa diduga Robert bersama Richard mengejar kembali Alex Karena Robert tak mau ada saksi yang sudah melihat wajahnya Hampir saja Alex terkejar dan akan ditabrak Namun untungnya Richard yang tak setuju dengan tindakan itu Segera mengancam dan menyuruhnya untuk segera berhenti Tentu kejadian itu sampai di telinga Roy dan membuat Richard mendapatkan teguran Roy tak mau masalahnya semakin lebar karena saksi tersebut Padahal hidupnya juga sudah cukup terancam karena terjepit antara The Gambino dan juga The Callies Roy pun akhirnya memutuskan untuk menonaktifkan Richard untuk sementara waktu Dan tidak peduli ketika Richard memohon mengenai solusi untuk menghidupi keluarganya Beberapa bulan kemudian saat di perjalanan pulang bersama keluarganya Richard tanpa sengaja menabrak sebuah mobil Dan membuat si pengemudi emosi dan menyumpahi keluarga Richard Amarahnya pun terpancing dan benar-benar tak bisa ditahan lagi Kejar-kejaran pun terjadi Bahkan Richard berani menembus jalur lawan arah Tanpa memperdulikan teriakan Deborah dan anak-anaknya yang berusaha menghentikan mobilnya Nyaris saja mobil tersebut menabrak sebuah taksi Namun untungnya Richard keburu sadar dan menghentikan mobilnya Akhir-akhir ini memang Richard selalu menyendiri dan tak pernah kelihatan lagi pergi ke kantornya Saat itu Deborah memberanikan diri untuk bertanya mengenai emosinya yang selalu meluap-luap Lagi-lagi emosi Richard terpancing Ia marah besar dan langsung merusak setiap peralatan rumah yang ada di dekatnya Deborah merasa bersalah meminta maaf dan berjanji takkan lagi membahas hal tersebut Akhirnya Richard pun kembali tenang dan mengatakan kalau apapun yang terjadi dan apapun yang ia lakukan Semuanya hanya demi membahagiakan keluarganya Beberapa hari kemudian saat mengantar anaknya sekolah Tanpa sengaja Richard melihat Robert sedang menjual es krim Saat itu juga Richard meminta waktunya untuk berbicara Dan ternyata selama ini Robert adalah seorang pembunuh bayaran yang tak terikat dengan kelompok manapun Ia menjelaskan telah banyak mendapatkan kontrak dari berbagai geng ataupun mafia Dan uniknya ia selalu membunuh dengan cara yang sama Yaitu dengan bantuan racun yang kemudian mayatnya dibekukan lalu dibakar di suatu tempat Richard yang memang sedang membutuhkan pekerjaan akhirnya menawarkan diri untuk menjadi partner Dimana nantinya ia akan menjadi eksekutor Sementara Robert sendiri akan mengatur semuanya dan tak perlu terjun langsung ke lapangan Setelah berpikir sejenak akhirnya Robert setuju Dan sejak malam itu Richard mulai terlibat dalam kontrak pembunuhan yang datang kepada Robert Selain eksekusi ia juga ikut membereskan setiap mayat yang dimutilasi dan dimasukkan ke dalam freezer es Kini keuangan Richard berasur membaik dan bisa kembali memenjakan keluarganya Ia bahkan mampu lagi mengajak istrinya makan di restoran mewah Dan mengungkapkan kalau dirinya telah berhasil menjual saham perusahaannya dengan harga yang sangat mahal Di sisi lain posisi Roy kian terdesak karena The Gambino semakin memaksanya untuk menghabisi Josh Yang menjadi kunci permasalahan Roy selama ini Di hadapan Leo akhirnya Roy menembaknya yang kemudian Leo lanjutkan dengan tembakan yang membabi buta Saat itu Roy mencoba menghentikan Leo yang diluar kendali Namun hal tersebut ternyata membuat Leo kesal karena si Coli anak buah Roy juga ikut-ikutan di sana Setelah pergi dari tempat Roy, Leo menemui Robert untuk memintanya membunuh si Coli Sealami mungkin sebagai balasan apa yang telah dilakukannya tadi Ia akan membayar 40 ribu dolar dan ditambah 10 ribu dolar jika Robert berhasil membunuhnya Sealami mungkin seperti kematian normal Setelah semua direncanakan dengan matang mereka berdua pergi ke sebuah klub yang didatangi oleh si Coli Kemudian Richard pun berpura-pura bersin dengan si Anida di dalam botol Si Anida itu langsung membuat si Coli terjatuh dan kesulitan bernafas seperti terkena serangan jantung Sehingga orang-orang yang ada di sana pun langsung panik memanggil bantuan Nah guys saat akan meninggalkan TKP tanpa diduga Richard malah bertemu dengan Terry sahabatnya Terjadilah sedikit perbincangan yang mana Terry ingin agar ia dimasukkan ke dalam kelompok Roy Ia sedikit curhat mengenai kehidupan keluarganya dan sangat membutuhkan sebuah pekerjaan Saat itu karena tergesa-gesa Richard hanya menjawab kalau ia akan berusaha membantunya Ternyata jawaban tersebut membawa masalah bagi Richard karena dua hari kemudian Tepat di ulang tahun Annabelle, Roy datang dengan kecurigaan kalau Richard lah yang membunuh si Coli Semua itu dikarenakan kemarin Terry menemui Roy untuk menanyakan mengenai pekerjaan yang akhirnya membuat Roy curiga Karena ternyata Terry mengatakan sempat bertemu dengan Richard saat di klub malam Hampir saja saat itu Richard ditembak mati namun untungnya Annabelle datang Karena belum yakin kalau Richard lah pelakunya Roy hanya mengancam agar Richard tak pernah lagi menampakkan muka Dan jika sampai ketahuan Richard pembunuhnya nyawa keluarga Richard yang akan menjadi taruhannya Setelah itu Richard masuk ke rumah dan tampak menahan amarahnya Karena kini keluarganya mulai terseret ke dalam dunia yang berbahaya Saat itu juga ia langsung menelpon Terry dengan berpura-pura akan memberikan pekerjaan yang pada nyatanya Itu adalah jebakan agar bisa membunuhnya sebagai balas dendam Setelah dibunuh Richard membawanya ke tempat robot untuk dibekukan dan nantinya dimutilasi dan langsung dibuang Masalah lain kembali datang Robot mengabarkan kalau Leo hanya akan membayar 10 ribu dolar saja Dikarenakan Roy sudah menyadari kalau pembunuhan si Koli adalah perintah dari Leo Saat itu robot meminta agar Richard menerima supaya tidak menjadi masalah kedepannya Namun yang Richard lakukan sebaliknya guys Ia mengajak Leo bertemu langsung dan meminta bayaran tanpa ada potongan apapun Richard disana meminta dengan baik-baik kalau uang tersebut sangat ia butuhkan demi keluarganya Akan tetapi Leo yang memang merasa dirinya paling berkuasa tetap menolak karena sudah kecewa dengan hasilnya Dan yang terjadi setelahnya guys sudah bisa ditebak Seperti yang sudah Roy katakan sebelumnya Ia akan mengejar keluarga Richard setelah tahu yang sebenarnya Dan akhirnya terjadi Richard mendapat kabar kalau anaknya Annabelle menjadi korban tambrak lari Sontak saja Richard segera pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaannya Di sana Annabelle sudah terbaring koma Sementara istrinya tak henti-hentinya menangisi kemalangan anaknya Richard begitu emosi dan berencana untuk menghabisi pelakunya Namun saat itu Deborah tak tahu ciri-ciri si pelaku Akhirnya Richard pergi menemui robot untuk menanyakannya Saat bertemu robot ternyata membawa sebuah koran yang mengabarkan Kalau sekarang para polisi sedang melakukan pencarian terhadap seorang pembunuh yang dijuluki The Iceman Ternyata di koran itu tertulis kalau belakangan ini terjadi pembunuhan korban-korban yang dimutilasi setelah dibekukan Merasa keadaan terjepit karena dicari oleh Roy ataupun polisi Robert kemudian mengusulkan untuk membunuh keluarga satu sama lain Dengan alasan agar mereka tidak terlalu menderita jika sampai Roy datang lebih dulu Belum lagi keluarga Robert sedang sakit-sakitan dan sedang diobati Begitu juga dengan anaknya Richard yang sedang koma di rumah sakit Bahkan robot berjanji akan membunuh keluarga Richard tanpa diketahui oleh Richard karena ia sudah tahu alamat rumahnya Mendengar itu Richard sontak curiga bahwa robotlah penabrak Annabelle Selama bersama robot ia sangat yakin tak pernah sekalipun mengatakan dimana alamat rumahnya Walau begitu robot berkelit bahwa Richard sudah memberitahunya dan mungkin hanya lupa Insting seorang pembunuh tak bisa dibohongi begitu saja Dan sebelum robot mengeluarkan senjata Richard pun dengan segera menembaknya sampai mati Rencana selanjutnya adalah balas dendam kepada Roy Namun sebelum itu ia meminta bantuan Dino untuk mencari seseorang yang bisa mendapatkan cyanida Dino akhirnya mengenalkan Richard pada seorang kenalannya yang pernah bekerja di bagian kimia rumah sakit Yang ia percaya bisa mendapatkan cyanida dengan mudah Bertemulah guys Richard dengan seorang bernama Dominic Saat itu Dominic setuju untuk membantu mencarikan cyanida Namun ia juga meminta agar Richard membantunya membunuh seorang bandar yang selalu mengganggu daerah kekuasaannya Terjadilah kesepakatan dimana Richard akan membantunya membunuh dengan bayaran yang sangat besar Malamnya Richard sudah mempersiapkan rencana selanjutnya Dimana setelah membunuh Roy nanti ia akan pindah ke kota lain Dan membeli sebuah apartemen untuk tinggal dengan damai bersama keluarganya Beberapa hari kemudian Richard kembali menemui Dominic Untuk mengambil pesanan cyanida yang akan ia gunakan untuk membunuh Roy dan juga target yang diminta oleh Dominic Disana Dominic pun menjelaskan kalau target yang harus dibunuh nanti akan datang ke tempat itu di jam 2 siang Dan saat itu baru jam 11 pagi Karena akan mengantar istrinya berobat Richard pulang dulu sembari mempersiapkan cyanida yang akan ia campur ke dalam roti lapis Setelah beres ia mencoba efek cyanida itu kepada kucing yang ada disana Namun saat akan berangkat ke dokter bersama istrinya Ia melihat kalau si kucing itu baik-baik saja Dan Richard pun mulai sadar kalau ada yang tidak beres Baru juga memarkirkan mobilnya di jalan Tiba-tiba terdengar sirine polisi dari segala arah Yang langsung mengepung Richard beserta istrinya Semua polisi langsung turun dan menodongkan senjata Sementara Deborah hanya bisa bertariak histeris memohon Richard dilepaskan Dan ternyata guys Dominic lah yang melaporkan Richard pada polisi Akhirnya Deborah hanya bisa menangis pasrah melihat Richard dibawa ke kantor polisi untuk segera diadili Setelah itu Richard mendapatkan hukuman 2 kali seumur hidup Hingga akhirnya meninggal di penjara di tahun 2006 Ia tak pernah sekalipun menyesal telah membunuh lebih dari 100 orang Satu yang ia sesali Ia telah mengecewakan keluarganya yang selama ini sangat ia sayangi Dan inilah guys foto-foto Richard Kuklinski aslinya Ya kira-kira seperti itulah kisah perjalanan seorang The Iceman Pembunuh bayaran paling banyak membunuh dalam sejarah mafia Oke guys segitu dulu semoga cerita-cerita film di channel ini bisa banyak menambah wawasan mengenai yang terjadi di luaran sana Banyak kisah inspiratif ataupun kisah yang menyadarkan kita Kalau sesuatu yang salah takkan bisa berdampingan dengan kebenaran Seperti Richard walaupun yang ia lakukan demi keluarganya Tapi karena caranya yang salah ya pada akhirnya seperti itulah Yaudah guys terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih telah menonton